Intro Pimpinan dan anggota Pansus 2 DPRD Bantun menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU bertempat di Aston Hotel pada Suasa 9 Juli 2024. Turut hadir dalam RDPU ini, PLH Sekda Provinsi Bantun Virgo Yanti, Unsur Forkopimda, Tokoh Masyarakat, dan Pimpinan Vertikal OPD Seprovinsi Bantun, serta Jajaran Sekretariat DPRD Bantun. RDPU ini digelar dalam rangka penyempurnaan raperta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Provinsi Bantun tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan yakni sebagai gerbang investasi strategis yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan iman dan takwa. Ketua Pansus 2 Ahmad Jaini mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya RDPU ini adalah untuk mendapatkan saran dan masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka merumuskan arah pembangunan Provinsi Bantun untuk 20 tahun ke depan. Sementara itu, PLH Sekda Provinsi Bantun Virgo Yanti menjelaskan bahwa rancangan air RPJPD ini sudah melalui berbagai tahapan, dengan diawali konsultasi publik bersama dengan banyak tokoh masyarakat, akademisi, dan pengusaha hingga proses musrenbang untuk menyempurnakan apa yang telah dimasukkan dalam dokumen RPJPD ini. Nah, pendidikan, rupanya mungkin Pemprov baru sedih ingatkan bahwa pendidikan swasta, pembangunan pendidikan swasta itu lahir sebelum Indonesia bergerak. Saya cuma ingin mengingatkan, kenapa pendidikan juga sudah selalu sejauh bergerak. Saya bergerakkan, sampai lagi ke Provinsi Bantun, saat-saat ini baru ada satu taat yang bergerak. Saya ingin mengingatkan, pembangunan yang akan dibangun melalui RKJPD ini, itu hanya fisik. Elemental, spiritual tidak nampak dengan jelas. Orang-orang yang punya tanah itu menjadi salah satu kebaikan saham atau dikasihkan, berikan sesuatu yang akan sampai diberikan secara cuma-cuma dengan harga yang murah. Kasihan, nanti kan masih fisik. Yang kaya, nanti kaya, harusnya nanti disini. Menanggapi hasil RDPO ini, Ketua Persus II Ahmad Jaini berharap bahwa pembahasan raporda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bantun tahun 2025-2045 dapat berjalan dengan baik dan segera ditetapkan. Tim Liputan Bantun, Parlemen TV Sampai jumpa di video selanjutnya.